Dalam surat Al-Baqarah, Tadus Al-Quran berarti membaca, merenungkan, menelaah, dan memahami wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang turun pertama kali pada malam bulan Ramadan. Tadus Al-Quran dapat dilakukan di rumah, musola, masjid, ataupun tempat pekerja. Dengan Tadus Al-Quran, karnul hikmah yang termuat dan terkumpul di dalam Al-Quran dapat menjadi penunjuk jalan menuju kebenaran, dan setelah itu Tadus juga dapat menentramkan hati bagi pembacanya. Tidak sedikit umat muslim yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Setidaknya umat muslim bisa satu kali khatam jika membaca satu bab atau jus setiap harinya. Ada pula yang membaca satu jus setiap selesai sholat wajib yang insya Allah dapat menghatamkan Al-Quran dalam enam hari. Dikutip dari berbagai hadis, ada banyak keutamaan dari Tadus Al-Quran, seperti memperoleh kebaikan berlipat, memberi syafat di hari kiamat, dan akan dikumpulkan di surga bersama para maikat dan mengangkat derajah seseorang. Bagi mereka menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, maka insya Allah akan dibukakan pintu surga baginya. Terima kasih telah menonton!